Pemerintah Kabupaten Tanjung Barat melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau BAPEDA menggelar kegiatan Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau TGSLP atau Forum CSR di Gedung Balai Pertempuan Kantor Bupati Tanjung Barat. Kegiatan ini dihadiri langsung sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Forum TGSLP. Bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Selasa 3 Desember 2024, Pemkap Tanjung Barat melalui BAPEDA Tanjung Barat kembali menggelar kegiatan Forum TGSLP. Kegiatan yang bertemakan sinergitas kemitraan dan kerjasama dunia usaha dengan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Barat berkah. Ini menjadi ajang strategis sebagai pemerintah dan sektor dunia usaha untuk memperkuat dan mempererat demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Tanjung Barat yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkap Tanjung Barat, Insinyur Haji Firdaus Katab, Forkopimda Tanjung Barat, Kepala BAPEDA Provinsi Jambi, Kepala OPD, Para Cabat Sekabupaten Tanjung Barat, Para Pimpinan Perusahaan, Dan Anggota Forum TGSLP. Dalam sambutannya, Ia pun berharap kepada perusahaan yang belum melaporkan program kegiatan TGSLP pada tahun 2024 ini agar segera dikoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten Tanjung Barat melalui Sekretariat Forum TGSLP, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Barat. Hal itu bertujuan untuk mengoptimalkan program-program perusahaan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Tanjung Barat. Ini dengan tema Sineritas Pemirsaan dan Kerjasama Pemirsaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Barat Berkat. Tema ini sejala menikmati keputusan melalui Sekretariat Forum TGSLP pada tahun 2024 dengan tujuan satu. Terujunya simponisasi, koordinasi, dan sineritas antara dunia usaha dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Barat. Yang kedua, memujukkan penyelanjaraan dan menjawab TGSLP secara bayar dan perorganisasi sesuai dengan perusahaan perundangan. Kemudian yang kedua, menisiratikan kebijakan dan strategi para stakeholder yaitu dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah Kabupaten Tanjung Barat. Bapak Bupati dan hadirin dan bergurau siap. Pada kesempatan ini, berkenankan saya laporkan kekembangan pelaksanaan TGSLP di TGSLP sebanyak 64 perusahaan pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 telah meninat menjadi 67 perusahaan. Ada kebijakan di sesuai dari 67 perusahaan yang bergerak dalam TGSLP ini adalah dari berbagai sektor. Yang kedua, aspek pendanaan berdasarkan rekapifikasi laporan realisasi pelaksanaan TGSLP. Sementara itu, Bupati Tanjung Barat yang diwakili oleh Asistem Perekonomian dan Pembangunan Pemkap Tanjung Barat, Insinyur Haji Firdauskata, dalam sembutannya menegaskan pentingnya peran TGSLP, terkhusus dalam mendukung tercapai-nya pembangunan ekodopi yang berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Barat. Program TGSLP ini tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat dan komunitas di sekitar aktivitas usaha. Keberadaan program ini dinilai mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang selaras dengan visi pembangunan daerah. Pertemuan tahunan ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi berbagai pihak untuk terus bekerjasama. Dekat sinergi yang terbangun, program TGSLP diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Pertemuan dan lingkungan perusahaan walaupun organisasi atau walaupun yang dibentuk untuk punya alas program TGSLP dan lingkungan perusahaan dengan kerjaan pembangunan daerah merupakan komitmen dan kepercayaan perusahaan untuk beragakustasi dalam upaya menunjukkan kepercayaan dan pembangunan daerah serta menjadi tali cilatuhani antara pemerintah dan perusahaan sehingga terjadi bekerjasama yang baik dalam memasukkan kepercayaan TGSLP. Apa itu sedikit yang berbahaya, kewakili pemerintah dan TGSLP, kekenalkan saya yang terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang telah melaksanakan dan melaporkan program kegiatan TGSLP TGSLP diinginkan perusahaan masing-masing tahun 2014 ini. Karena sebenarnya dari beberapa perusahaan yang melaksanakan program dan kegiatan TGSLP dalam ini, masih ada beberapa perusahaan yang belum melakukan. Tadi seperti yang dilakukan oleh Kepala Pertar, dari lebih kurang 70 perusahaan yang berkomitmen dengan TGSLP ini baru sekitar 27 baru 29 perusahaan yang melakorkan. Karena yang serbih itu tidak habis, saya yakin hari ini banyak tidak habis. Di akhir acara, turut di gelar pemberian piagam bagi sejumlah perusahaan dan tanda tangan prasasti serta foto bersama dari forum TGSLP. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.